Perjuangan sedih untuk bisa memiliki keturunan. Sudah tidak bisa dipungkir ya, salah satu tujuan untuk pernikahan itu adalah untuk reproduksi atau memiliki anak. Tetapi faktanya, kira-kira satu dari empat pasangan itu menderita kondisi invertilitas atau gangguan kesuburan sehingga mereka kesulitan untuk memiliki keturunan. Hari ini saya Dr. Jeffrey Albarit Ribowo, spesialis andrologi, ahli di bidang reproduksi pria, bersama teman saya, Pak Ben lagi, akan membahas mengenai perjuangan untuk memiliki keturunan. Karena banyak perjuangan ini identik dengan perasaan haru, perasaan sedih dan tidak bisa dipungkiri juga akan ada kebahagiaan ketika akhirnya tercapai. Betul, dan kita juga punya pengalaman, Pak. Iya, mungkin orang selama ini ngeliatnya, oh seneng nih punya anak akhirnya gitu ya, tapi banyak orang yang gak tau ada sebagian pasangan yang dia tuh usahanya sangat keras, sangat sedih sekali untuk bisa memiliki keturunan. Nah, Pak Ben, sudah punya anak? Sudah, Pak. Sudah menikahkan, sudah menikah berapa tahun? 2017. 2017 kira-kira udah 7 tahun. Iya, 7 tahunan, Pak. Anaknya usia? 5 tahun, menuju 6 tahun ini. 6 tahun. Berarti dari awal menikah sampai akhirnya punya anak perlu waktu 1 tahun? Enggak sampai, Pak. 3 bulanan lah. 3 bulanan? 3 bulanan. Oke. Berarti 3 bulan itu masih tergolong cepat ya. Karena sebetulnya yang kita sebut gangguan kesuburan, itu adalah apabila seseorang sudah menikah rutin berhubungan seksual, tanpa pakai kontrasepsi, selama dalam 1 tahun tidak juga menghasilkan keturunan, itu kita sebut invertilitas atau gangguan kesuburan. Berapa tahun tadi, Pak? 1 tahun. 1 tahun ya? Udah lebih dari 1 tahun. Nah, karena Pak Ben masih 3 bulan, kasusnya waktu itu mungkin belum bisa disebut sebagai invertilitas atau gangguan kesuburan. Tapi perjuangannya lumayan juga itu, Pak. Perjuangannya kerasa banget ya? Iya, mentalnya ke ini, Pak. Mentalnya ke uji, Pak. 3 bulan aja gitu ya? Iya, 3 bulan aja, Pak. Bayangin pada orang-orang yang sampai dia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kemarin gimana ceritanya, Pak Eben itu? Waktu awal menikah, emang langsung pengen punya anak apa enggak? Sebenarnya sih kita, masalah dibilang punya anak atau enggak itu masih belum, Pak. Kan baru menikah nih, Pak. Tapi setelah menikah, belum ada seminggu, Pak. Kita langsung ditanya nih, kapan punya anak? Aduh, ini sama mertua nih ditanyain langsung. Wah, ini kan tantangan nih bagi playa perkasa. Ya udah nih kita nikah. Kamu usianya berapa waktu menikah? Sekitar 27, Pak. 27. Usia istri? Usia istri 28 lah mungkin. 28 ya, jadi lebih tua. Masih usia-usia yang muda, masih aman sebetulnya ya. Secara kesuburan ya, Pak. Oke, jadi waktu 1 minggu udah ditanya tuh ya. Untuk kapan punya anak. Terus akhirnya gimana? Ya udah kita, anu Pak, kita coba nih tantangan kita ini. Tapi ya gitu lah ya, Pak ya. Dalam percobaan pertama nih, gagal Pak. Percobaan pertama gagal. Bentar, maksudnya percobaan pertama tuh gimana? Anu? Gagal gimana maksudnya? Jadi percobaan pertama itu kita, bikin lah bahasanya tuh ya, Pak ya. Bikin. Hubungan seks sudah. Iya, berhubungan lah ya. Berhubungan-berhubungan, akhirnya menstruasi, Pak. Menstruasi. Karena kalau perempuan itu menstruasi kan artinya tidak terbentuk. Tidak terbentuk. Kehamilannya itu. Bulan pertama itu ya, bulan pertama menikah. Bulan pertama menikah. Kamu berhubungan seminggu berapa kali waktu itu? Seminggu mungkin bisa 2-3 kali, Pak. 2-3 kali? Iya, 2-3 kali. Sebetulnya tergolong jarang bagi pengantin baru. Biasa pengantin baru tuh ada yang tiap hari gitu ya, saking semangatnya. Kenapa kamu 2-3 kali? Kerja, Pak. Oh, kerja. Kerja kita sampai malam kerjanya. Tapi sebetulnya ya, hubungan seksual yang ideal untuk bisa memiliki keturunan memang seminggu 2-3 kali. Itu paling bagus. Aman ya. Aman ya. Cuman trennya biasanya itu... Tergolong enges juga. Yang enges itu ben, tiap hari ya. Ada beberapa pasangan yang baru menikah awal-awal, dia tiap hari terus. Waduh, waduh, waduh. Masih awal. Masih awal, masih awal. Bulan kedua, Pak. Nah, ini baru bulan kedua udah khawatir nih, Pak. Baru bulan kedua nih, kita berhubungan lagi, berhubungan lagi. Kayak tadi, Pak. Mungkin 2-3 kali dalam seminggu. Berhubungannya juga. Ya, nggak cuma malam. Mungkin di setiap pagi juga. Sampai subuh juga. Kita coba-coba kan ada ini juga testimonis. Katanya subuh, katanya kan. Kita coba juga subuh. Terus menstruasi lagi, Pak. Degar lagi gitu ya. Nah, ini yang mental mulai teruji nih, Pak. Kita mulai bertanya-tanya nih. Waduh, ini kayaknya... Kayak mandul ini. Kok kita biasanya melihat di film-film, Pak, ya? Melihat di film-film. Berhubungan sekali, langsung hamil. Langsung tanggung jawab, tanggung jawab. Ini kok udah berapa kali kayak gini? Siang, malam, subuh. Nggak bisa-bisa. Lalu lah kita nyanyi-nyanyi lah sama temen, Pak. Kebetulan saat itu di studio musik gitu, Pak. Kita nanya-nanya sama temen. Aduh, ini Pak, anu, kita nggak pernah... Kayak gimana ya caranya supaya bisa bikin anak. Oh, kamu bikin jus dari sirsak, dari... Terus makan toge, gitu-gitu, Pak. Dan ternyata nggak berhasil juga, gitu. Bentar. Kamu di studio musik, nanya ke temen. Iya, nanya ke temen. Temennya itu dia kerja apa? Anu, penjaga studio. Penjaga studio. Iya, penjaga studio. Padahal kamu temen aku. Aku dokter, Ben. Kenapa kamu nanya ke temen penjaga studio? Yang tidak punya background medis. Itu saat itu, Anda di mana itu, Pak? Anda masih kuliah itu? Oh, masih kuliah ya? Iya, baru mau kuliah itu. Baru mau kuliah. Dari berapa kuliahnya? Saya kuliah ngambil pendidikan 2019. Itu kan baru masih dokter umum, kan? Iya, dokter umum. Bisa nyutik-nyutik doang. Paling nggak dokter umum, udah ada ilmunya. Anda percaya penjaga studio musik? Iya, penjaga studio musik. Aku lebih tua, kan? Oh, lebih tua. Dan ternyata faktanya, Pak, beliau juga belum punya anak, gitu. Maka, tanya, astaga. Aduh. Usia tua, udah lama menikah? Udah lama menikah. Tapi belum punya anak juga? Belum punya anak juga, iya. Kita dapet saran dari beliau, tuh. Terus, kita dapet saran lagi nih, Pak. Pas bulan ketiga, ya. Kita dapet saran dari temen, nih. Bilang aja Gigi, ya. Zizi, ya. Zizi. Zizi ini bilang, Wah, ini sudah talk chair, nih. Aku terbukti, tuh. Tuh, jadi, tuh. Wah, nih. Jadi, nih. Berarti sudah terbukti, nih. Caranya itu, kalau sudah keluar, ditahan aja, Pak, katanya. Ditahan. Ditahan. Nunggeng, kan? Ditahan. Jadi, jangan dicabut, katanya. Iya. Yang artinya, 15 menit, katanya. 15 menit. Jangan dicabut. Sampai diurut-urut juga, anunya, di perutnya, gitu. Kita kan pengen-pengen punya anak, kan, Pak, ya. Satu jam kita tahan, Pak. Ih, serius. Setengah jam, paling, paling, apa, paling sebentar, gitu. Satu jam kita tahan. Karena pengen banget, sih. Memang sangat pengen banget saat itu. Tapi, gagal juga, Pak. Gagal juga? Berarti itu saatnya? Nah, belum, Pak. Jadi, kan gagal, nih. Udah nangis-nangis, tuh. Istri. Oh, istri se-stres itu? Ustri se-stres itu. Baru-baru 3 bulan, usianya masih muda. Ya, dan aku juga, ah, sudah, nih. Saat itu, ya, Pak. 3 bulan itu, aku merasa kayak, udah, nih. Ini kayaknya udah gangguan, nih. Udah, apa, udah hopeless, nih. Setelah itu, Pak, kita tidur, tuh. Sampai sore, gitu. Ada suatu momen, ya. Kita tidur sampai sore, dari malam sampai sore. Badan bugar banget, nih. Fit. Dan saat itu lagi enges-enges juga, tuh, Pak. Ya, udah. Kita coba lagi, nih. Gumpan lambung sekali lagi, nih. Siapa tau, goal, kan. Metodenya apa yang dipakai? Ya, sama Zizi tadi. Oh, ditahan. Kita pasti tahan lagi. Kita tahan lagi. Kita tahan lagi. Jadi, katanya, apa, coba, anuh, abis bangun tidur, katanya. Nah, kita coba, tuh, bangun tidur. Bangun tidur, coba. Alhamdulillah, Pak. Berhasil. Berhasil. Iya, ini entah si Zizi yang bener, nih. Atau siapa, ini. Atau apa, ini. Gimana, nih, Pak? Itu sering jadi pertanyaan banyak orang, ya. Kenapa sih banyak yang menganggap, oh, ditahan lama? Karena orang sering menganggap, gini. Nih, kalau langsung dicabut, kadang air maninya keluar, menetes dari vagina. Artinya air maninya nggak masuk, nih, dok. Nanti nggak bisa hamil. Jawabannya itu adalah hal yang normal. Ada menetesnya air mani keluar dari vagina. Oh, buat ini nggak apa-apa, ya? Nggak apa-apa. Karena ketika air mani sudah ada yang diejakulasikan, dia akan langsung berenang. Berusaha untuk menemui sel telur. Kalaupun dia belum ada sel telur, dia bisa menginap lama 5 hari. Menginap lama 5 hari, ya. Jadi, nggak mungkin air mani itu pasti ketampung selamanya. Ya, kan gravitasi juga, kan. Pernama-ama kan kenking, gitu ya. Terusnya akan ada yang menetes. Jadi, nggak perlu juga ditutup. Mohon maaf. Nggak enak banget. Kasian. Kita tutup pintunya, Pak. Biar nggak bisa kabur. Nggak bisa kabur, ya. Iya, si Zizi ini. Metode Zizi. Metode Zizi. Iya. Nah, jadi gangguan kesuburan, itu sebetulnya memang nggak bisa diperkirakan, Ben. Misalnya, ini aku ada orang, nih. Ada 100 orang. Aku nggak bisa memprediksi, mana yang gangguan kesuburan pada mereka. Karena nggak ada tandanya. Orangnya kayak orang sehat. Tapi bisa aja pada orang sehat tersebut, ternyata spermanya terganggu. Bahkan ya, kamu pasti kenal ya, Ben. Dengan orang yang dia itu hidupnya nggak sehat. Ngerokok. Terus. Iya, iya, iya. Mungkin mabuk-mabukan. Orangnya gemuk. Pokoknya yang nggak sehat semua makannya sebarang. Judul ya. Judul lagi. Tapi bisa punya anak banyak. Oh gitu. Pasti tahu kan? Iya, tahu. Orang-orang itu banyak kan di kampung. Banyak di kampung, Mas. Tapi di satu sisi, ada juga orang yang dia itu sebetulnya hidupnya sehat-sehat aja. Tapi dia kok sulit punya anak. Ada yang seperti itu. Karena ya, Ben, ya. Kondisi tubuh itu, kita nggak tahu saat dilahirkan seperti apa. Ada faktor yang namanya genetik atau keturunan. Jangan salah, Ben. Ada orang yang dia sehat banget. Nggak ada masalah di tubuhnya apa-apa. Buah zakarnya normal, panjang penisnya normal. Saat saya periksa ya, di dalam air maninya, nggak ada sama sekali sperma. Jadi normalnya, Ben, air mani itu, dalam air mani, satu mililiter, harusnya ada 15 juta sperma. Ini nol. Nggak ada. Oh, gitu. Otomatis nggak bisa menghamili. Padahal orangnya sangat sehat, ideal. Apa penyebabnya? Faktor keturunan atau genetik. Tapi dok, saya keluarga nggak ada tuh yang bermasalah keturunan. Iya, iya. Bisa jadi juga. Misalnya waktu orang tuanya sedang hamil, dia kena sakit, ada pengaruh bahan-bahan kimia saat dia proses pendewasaan, bisa mempengaruhi. Akhirnya, terganggu kesuburannya. Iya. Makanya saya bilang, gangguan kesuburan itu nggak bisa diprediksi. Saya ngeliat orang, oh, kamu kayaknya gangguan deh kesuburan. Oh, kamu normal nggak bisa. Nggak bisa, ya. Kalau laki-laki, itu harus dilakukan pemeriksaan sperma. Memang harus pemeriksaan, ya. Kamu kepikiran nggak waktu itu? Waktu itu belum sih, Pak. Karena nggak mau atau karena nggak tahu? Karena nggak tahu, Pak. Bapak sendiri aja belum jadi spesialis kayak gini, nih kan. Jadi kita nggak tahu, memang. Kayaknya saat itu memang kayaknya belum ada, Pak. Paling kita nyalahin si istri, kan. Fakta menarik juga, Ben. Karena memang banyak banget trennya ya. Gangguan kesuburan itu selalu yang disalahkan wanitanya. Nah, itu, Pak. Jadi, nggak bisa dipungkiri banyak orang ketika ingin program hamil. Pasti dia datangnya ke mana? Ke dokter kandungan. Ke dokter kandungan. Ke dokter kandungan. Untuk memeriksakan siapa? Istrinya. Istrinya di USG segala macam. Suaminya diapain? Nggak diperiksa. Bahkan nggak mau. Disuruh cek sperma oleh dokter kandungannya. Nggak mau. Nah, aku pikirin kayak gitu, Pak. Karena nanggapnya gangguan pasti di perempuan. Di perempuan. Padahal yang sebetulnya, Ben, data penelitian tunjukkan gangguan kesuburan 33% disebabkan oleh wanita. 33% oleh pria. Sisanya 33,4% campuran keduanya. Wah, minta maaf tuh kalian yang nyalahin istri-istri. Nah, artinya gangguan kesuburan tuh bisa kena pada kedua-dua jenis kelamin dan sama besar. Apalagi sekarang ini trennya pola hidup semakin jelek, polusi semakin tinggi, itu gangguan kesuburan makin banyak banget. Makin meningkat, Pak. Makin meningkat banget ya. Jadi, aku itu punya banyak kasus pasien itu yang dia itu kerja di tambang batu bara, gitu-gitu ya, Ben, ya. Gimana itu, Pak? Mereka itu kan kalau di tambang batu bara kan biasa di tempat yang agak perifer ya, Ben, ya. Yang polusi udaranya sangat tinggi. Oh iya, jelas, Pak. Debu, Pak. Debu, segala macem, ya. Di periksa spermanya rusak parah. Jumlahnya sedikit, bergeraknya jelek, bentuknya gak kearuan, ya. Nah, saya curiga. Ini jangan-jangan karena pengaruh polusi lingkungan kimia. Saya tanya gini ke pasien. Dan, Bapak, coba ingat-ingat. Di lingkungan kerja Bapak, yang orang seperti Bapak ini kerjaannya, ada gak yang susah punya anak juga? Oh banyak, dok, teman-teman saya. Udah jelas. Artinya menunjukkan apa? Paparan bahan kimia itu sengaruh itu ke kesuburan. Oh gitu, Pak, ya. Dan itu khas. Beberapa kali saya ketemu orang yang kerja di tambang batu bara, ada gangguan kesuburan. Saat saya tanya pertanyaan Pak Mungkas, dia bilang, oh banyak, dok, teman saya. Si ini, si ini, si ini. Juga sulit punya anak. Udah jelas, berarti itu, Pak. Makanya, kalau ditanya ingin punya anak, gimana salah satu strategi terbaik? Ya, harus pola hidupnya dulu, Ben. Pola hidup dulu, ya. Pola hidup sehat. Tapi gak bisa dipungkiri, stres itu pengaruhnya jelek banget ke kesuburan. Apalagi, yang susah itu kan stigma sekarang, ya. Iya, iya. Nah, saya itu kan belum menikah nih, Ben. Oh, iya. Semoga ya, sepertinya. Belum menikah, ya. Saya itu, ya adalah pacar, ya. Iya, iya, betul, betul. Usia saya 32 tahun, laki-laki. Laki-laki itu, spermanya menurun usia 40 tahun ke atas. Masih aman dong, 8 tahun lebih, ya. Walaupun saya gak tahu, kalau ada faktor gangguan kesuburan, atau karena genetik, gak tahu. Saya belum pernah cek sperma. Belum pernah, ya. Belum pernah, ya. Karena ya, belum ada kepikiran. Tapi cek hormon reproduksi normal. Aman. Tapi yang tadi, saya belum pernah cek sperma, karena memang belum ada kepentingan, gitu ya. Nah, pacar saya itu, usianya 30 tahun, Ben. 30, ya. Dia itu dokter juga, kebetulan. Oke, oke. Dan, dia itu sempat ada rasa kekhawatiran. Kekhawatirannya karena apa? Dia bilang gini, dia masih pendidikan, dokter spesialis. Masih mungkin 1 tahun lebih. Kekhawatir apa ini? Jadi, dia gak bisa untuk, maksudnya, mau menikah dalam waktu dekat, masih belum bisa, gitu ya. Jadi, mungkin ya. Klarifikasi, nih. 6 bulan atau 1 tahun, mungkin ya. Baru bisa ke arah sana, gitu ya. Tapi, dia ada rasa kekhawatiran. Karena usianya udah 30 tahun. Karena apa? Perempuan, di usia 32 tahun ke atas, kesuburannya menurun. Aduh, gitu ya. Menurun perlahan. Ketika menginjakkan usia 37 tahun, kesuburannya menurun drastis setiap tahunnya. Kalau wanita, udah menepos, gak bisa punya anak. Mustahil. Karena menepos udah habis hal telurnya. Menepos itu kan usia 40 sampai 50 tahun. Laki-laki bedanya gak ada kayak meneposnya gitu. Masih bisa bikin sperma. Tapi ada tuh, Pak. Keluarga saya, Pak. Saya bilangnya nenek, Pak. Dia umurnya mungkin sudah 40 tahun. Lebih itu, 50. Baru ngelahirin juga, Pak. Karena waktu itu dia belum menepos. Oh, belum menepos. Usia 40 tahun memang ada. Enggak. Mungkin 50-an mungkin itu, Pak. Mungkin belum menepos. Oh, belum. Tapi kalau udah menepos, terutama ada usia 60 tahun, mustahil. Beda laki-laki. Laki-laki usia 70-80 tahun, masih bisa menghamili. Masih bisa. Meskipun udah mulai menurun, tapi sperma masih tetap produksi. Kakek Sugiyono masih bisa. Kakek Sugiyono masih bisa ya. Kakek Sugiyono masih bisa ya. Nah, jadi ceritanya, pacar saya tuh khawatir. Dia bilang katanya, udah umur segini. Dia masih belum bisa untuk menikah dalam waktu dekat. Terus dia bilang gini, apalagi kan kamu dokter andrologi. Nanti stigma masyarakat gimana? Mosok, suaminya dokter andrologi kok? Gak bisa punya. Ambil aja punya aku satu, Pak. Anaknya langsung diambil ya? Ambil aja, Pak. Padahal sebetulnya tadi, gangguan kesuburan tuh gak bisa diprediksi, Ben. Iya. Ya, saya terus terang, faktor risiko gak ada, Ben. Saya gak ngerokok. Doa baik aja, Pak. Saya olahraga rutin. Seminggu, dua kali. Makan selalu saya usahakan untuk jaga. Berat badan saya jaga gak sampai terlalu gemuk. Gak ada minum alkohol, segala macam. Tapi tadi, gangguan kesuburan memang gak bisa diprediksi, Pak. Makanya saya bilang, ya, itu concern utama juga. Kalaupun nanti saya menikah, misalnya udah 6 bulan atau 1 tahun belum punya anak, saya akan periksa sperma. Kan lagi rame-rame juga nih. ada musisi, Pak. Katanya invertil, apa gitu-gitu. Kesuburan. Yang ceweknya ditanya nih, waria gitu-gitu. Wah, iya. Nah, itu ya. Ternyata kesuburan. Jadi, itu sering terjadi, Ben, ya. Wanita sulit punya anak dituduh waria. Iya, makanya, Pak. Dituduh gak benar atau gak bisa hubungan seks atau apa. Nah, gitu, Pak. Kita kan sering nuduh-nuduh kayak gitu, Pak. Nah, padahal, ya, gini. Ngejas-ngejas gitu. Yang namanya orang menikah, pasti ingin punya anak. Iya. Kecuali Anda pengen child free. Ya, child free berapa persen sih yang pengen, rata-rata kan pasti pengen punya anak. Kalau mereka sudah rencana punya anak, pasti rutin berhubungan seksual, dong. Ketika dia gak bisa dapet punya anak, artinya ada masalah di tubuhnya. Kalau kita tanya, kapan punya anak, kapan punya anak, itu gak memperbaiki. Orang-orang kayak gitu, Pak. Gak memperbaiki keadaan, ya. Bahkan saya pernah juga ada pasien cerita, ya. Dia itu stresnya cukup berat selama menjalani program hamil karena stigma dari lingkungan sekitarnya. Wah, itu. Padahal dia pekerja kesehatan. Kesehatan. Nah. Pekerja kesehatan juga, di lingkungan kesehatan, lingkungan-lingkungan teman kerjanya, nanyain kapan punya anak, kapan punya anak, ibu-ibu terutama. Gak ibu-ibu ya. Itu memang oknumnya ya. Dan dia stresnya stres banget. Karena selalu ditanyain itu terus. Dan betul-betul sampai, cerita dia sampai depresi banget. Masalah gangguan kesuburannya itu. Padahal dia udah usaha, dia udah coba program hamil, dia udah saya coba ada kehamilan berbantu dengan teknologi tertentu, masih belum memiliki keturunan. Oh ke pak dokter juga ya? Iya. Padahal, waduh, yang namanya program hamil Ben, itu beda sama kayak kita sakit batuk Ben. Kamu kalau sakit batuk, dikasih obat paling lama berapa? Paling seminggu lah Pak ya. Seminggu ya. Ya paling lama banget nih, sakit TBC 6 bulan. Iya 6 bulan. Atau setahun gitu ya. Gangguan kesuburan itu gak ada batasnya Ben. Waduh. Kalau kamu gangguan sperma ya, di terapi, karena outputnya adalah sampai bisa punya anak. Oh bikin stres bener itu Ben. Makanya, rutin minum suplemen, ada yang harus terapi, hormon segala macem. Nah itu berkepanjangan, dan biayanya jangan salah, cukup besar Ben. Aduh. Pekanan dari mana-mana itu Pak. Sebenarnya. Apalagi ditambah ibu-ibu tadi. Itu tadi. Udah uangnya habis, pasti harus keluar untuk pemeriksaan, untuk beli obat, dan diberi stigma negatif oleh masyarakat Bu Amas. Nah itu Bang. Makanya, kalau yang mau saya sampaikan disini adalah, kalau misalnya nih teman-teman nih, ada saudaranya yang mungkin, belum punya anak, sulit punya anak. Gak perlu lah basa-basi, kapan nih punya anak, atau apa ya. Paling nggak kita hadir aja, tanyakan apakah ada kendala selama pernikahan, atau apa, atau ada yang cukup mengganggu kah. Kalau dia memang tertutup, gak mau cerita, jangan dipaksain. Biasa aja. Karena kan kita, trendnya orang-orang suka kepo ya Ben ya. Iya, basa-basinya itu ya Pak. Basa-basinya itu basi banget. Gitu. Bersama sih, kapan punya anak, gimana nih. Terus kamu juga nih udah punya anak, ditanya lagi gak kapan punya anak kedua, ketiga. Itu Anda Pak yang bilang Pak, kapan lagi nih, kapan lagi nih. Soalnya juga dokternya cimental ya. Iya, dokternya yang minta, antaga, kekas obat lagi katanya. Enggak, jadi itu bercanda aja saya ke Pak Eben ya. Soalnya Pak Eben ini dia sempat cerita ke saya, anaknya kan dia kembar laki-laki. Dia pengen anaknya punya anak perempuan. Perempuan lagi. Tapi istrinya masih belum pengen punya anak, katanya ya. Anu lagi. Masih belum ada rencana untuk pengen punya anak. Makanya masih ya, apa ya, masih kepikiran belum ingin punya anak, belum betul cepat ya. Iya. Fokus pada yang dua ini aja dulu. Yang dua sudah ada aja ya. Iya. Nanti kalau mau Pak, ini satu. Tapi Ben ya, yang masalahnya gangguan kesuburan tuh, yang cukup bikin saya kepikiran itu adalah, ketika yang datang ke saya itu adalah, teman sendiri Ben. Waduh. Teman sendiri. Jadi ada beberapa teman yang dekat juga ya, dia itu ada gangguan kesuburan. Itu tadi, saya mau dia teman, mau bukan teman, saya pasti akan memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, ketika mereka belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal, atau ternyata gangguannya cukup berat, itu saya agak terasa beban untuk menyampaikan. Bayangin aja Ben, aduh ini sperma kamu rusaknya cukup berat. Iya. Gak bisa hamil alami, harus baik tabung. Beban dokter ya. Saya kasih terapi, ternyata responnya kurang begitu membaik, karena kondisi tubuhnya emang bermasalah. Waduh, itu bebannya cukup, apa ya, dengan orang biasa aja, kita udah cukup teriris hatinya, apalagi dengan teman sendiri. Nah, itu yang saya cukup rasakan sendiri ya. Ya, tentu ada beberapa yang berhasil tuh, wah senangnya senang banget. Tapi ya, terus sekali lagi, yang namanya masalah gangguan kesuburan, itu memang gak bisa kita prediksi. Makanya, kalau misalnya ya teman-teman, ingin tahu apakah ada gangguan kesuburan, perempuan pasti dia harus periksa ke dokter kandungan. Itu di USG segala macam. Laki-laki harus periksa sperma. Karena, kita gak bisa ngeliat tuh, air mani yang keluar, oh ini kayaknya bagus aja. Gak bisa, gak bisa Pak. Sama semua Pak. Kecuali mata Anda ada mikroskopnya, Ben. Susu kental manis semua Pak. Gak ada yang keluar coklat lah, gak ada ya. Oh ada, jangan salah. Ada juga Pak. Jadi sebetulnya kita bisa menilai ya, air mani itu sehat apa enggak, dari yang terlihat di mata. Wow. Bisa loh. Ada fisik juga. Ada, jadi kayaknya jangan salah ya. Meskipun itu belum sepenuhnya akurat, penentu udah subur atau enggak, tapi secara fisik itu bisa membantu. Ada juga. Nah yang pertama itu dari warna. Dari warna. Warnanya apa yang normal Ben? Ya itu tadi, putih kental susu Pak. Putih kental susu. Betul. Oke. Yang gangguan itu, kalau warnanya itu kuning, kayak ingus kuning. Oh gitu, itu gangguan ya. Itu tanda dokuman. Atau warna coklat kemerahan. Oh ada juga berarti coklat. Ada. Ayo kamu. Iya susu kental manis coklat itu. Ada darah artinya di dalam air mani. Nah itu warnanya, jadi kalau warnanya udah yang kuning, atau mungkin hijau, atau kecoklatan, itu udah pasti ada masalah. Wah itu harus periksa Pak ya. Betul. Itu yang pertama warna dulu ya. Yang kedua, itu adalah banyaknya air mani yang keluar. Waduh. Berapa banyaknya air mani yang keluar normalnya Ben? Normal ya. Mungkin, satu sendok teh mungkin Pak ya. Satu sendok teh? Iya. Jawabannya adalah, satu sendok teh itu 5 mililiter. 5 mililiter. Yang betul adalah, kira-kira normalnya lebih dari 1,5 mililiter. 1,5. 1,4 sendok teh. 1,4 sendok. Itu normal ya? Itu yang normal. Minimal. Minimal. Oh minimal. Minimalnya. Kalau lebih ya itu normal aja. 2,3,4. Akan jadi kelainan, kalau gak ada yang keluar Ben. Waduh. Ada juga Pak. Ada. Jangan salah, ada pria yang keluarnya cuma netes, atau bahkan dia bisa orgasme dan puas, tapi gak ada air mani. Waduh itu, aneh juga itu Pak. Iya. Ejakulasi kering. Ejakulasi kering banyak. Iya. Tapi ini banyak juga yang salah kaprah terkait, banyaknya air mani. Dok, air mani saya sedikit. Saya liat dari hasil lab. Normal Pak. Saya liat di film bokep, itu bisa dibuka kek gitu dok. Buka kek ya. Ya Allah ya. Kita semprot water cannon gitu Pak ya. Tapi ada loh, saya pernah nonton ya Ben ya, yang ada wawancara bintang bokep di Jepang. Katanya dia itu pakai selang. Oh pakai selang. Jadi ketika ejakulasi ada selang, dicampurkan gitu. Kayak ada cairan imitasi, biar air maninya banyak. Karena kan sukanya dilebih-lebihkan kan ya. Di film-film bokep Jepang. Dramatisir ya. Wah melimpah gitu ya. Nah itu yang bikin orang jadi, wah air mani kayak saya kayaknya sedikit. Kayaknya sedikit. Padahal normalnya 1,5 ml alias 1,4 sendok teh. Itu aja udah normal Pak ya. Normal. Nah itu banyaknya air mani. Yang ketiga itu adalah bau air mani. Bau lagi ya. Gimana bau yang normal Ben? Baunya kayak sabun Baiklin mungkin Pak. Sabun cuci itu Pak. Ya gitu ya. Jadi wanginya itu khas Ben, air mani. Kayak cairan pemutih. Teorinya itu kayak wangi bunga akasia. Waduh, itu Baiklin itu akasia ya Pak ya. Pernah nyium gak kalau wangi bunga akasia? Gak pernah sama. Sama saya juga gak pernah. Makanya Pak. Teorinya seperti itu kayak wangi bunga akasia katanya ya. Dan seperti ya memang cairan pemutih. Itu khas ya. Yang gak normal itu kalau baunya itu amis. Gitu ya. Berbau busuk. Bau busuk. Nah itu udah tanda. Bau busuk udah ajab kayak gitu. Ada kuman itu. Oh ada kuman ya. Bau busuk itu. Iya. Nah itu udah tanda yang gak sehat ya. Nah selanjutnya yang keempat itu adalah kita bisa menilai dari kekentalan air mani. Oh kental. Nah menurut Eben gimana kekentalan air mani yang bagus? Kentalnya kayak ingus mungkin Pak. Kayak ingus. Iya kayak ingus. Berarti makin kental makin bagus ya Ben ya? Iya mungkin Pak. Karena kan ada namanya penyakit mani encer. Mani encer. Nah berarti penyakit gak bagus. Makin kental makin bagus. Salah Ben. Oh gitu. Karena yang betul air mani yang sehat itu adalah encer. Wah encernya malah benar Pak. Gini ini jangan dipotong dulu. Jadi air mani saat awal keluar pertama dia memang kental. Oh. Bahkan ada kayak gel-gelnya. Iya ya ya. Pernah perhatiin gak? Iya pernah aja Pak. Iya kan ada gel-gelnya gitu. Nah biasanya selang beberapa menit 30-60 menit dia akan mencair sempurna. Oh iya iya sih. Iya sih iya sih. Pernah emang kamu perhatiin air mani sampai 30-60 menit? Hah? Pernah memperhatiin? Perhatiin sih gak pernah Pak. Tapi kalau di dalam balon ya kelihatan kan Pak? Oh di dalam balon. Kamu biarin lama gitu di dalam balon. Hah? Di dalam kontom dibiarin lama. Enggak kan kita udah berapa menit kan baru kita cabutkan artinya. Anu kelihatan kan? Dia mencair ya Pak ya? Mencair dia. Biasanya kalau sendiri ditisuin terus sih kamu langsung. Kelihatan ya. Kotor kan Pak. Jadi air mani awal keluar kental. Kira-kira selang 30-60 menit dia akan mencair. Jadi kalau kita regangkan dia harusnya kurang dari 2 cm Ben. Oh. Tapi kalau misalnya terlalu kental nih. Lebih dari 2 cm, 3, 4, 5 cm. Itu the clean-an air mani yang terlalu kental. Oh kalau kental banget ya. Oh. Nah itu tanda air mani yang sehat. Selanjutnya rasa dari air mani. Ah itu dia ya. Seperti apa rasa air mani yang normal? Gak tau Pak. Asin kali ya Pak ya? Iya kayaknya ya. Kita gak pernah juga itu. Nyoba kamu. Iya gak pernah nyoba. Kamu gak pernah coba punya sendiri ya Pak ya? Gak pernah lah Pak ya. Astaga. Jawabannya adalah rasa air mani yang normal. Gak ada di aturan manapun Ben. Kamu jangan berpikir yang enggak-enggak. Moso saya tiap meriksa air mani harus dirasain. Iya makanya Pak. Gak ada. Astaga. Bapak ingin nanyainya juga aneh-aneh aja. Jadi tidak ada pedoman standar internasional dari WHO. Rasa mean kali kayaknya Pak. Gak ada ya. Karena bukan bagian pemeriksaan air mani ya. Ini banyak yang keliru. Aduh ya. Penyakit pasti itu Pak. Bahaya-bahaya ya. Baik. Itu tadi ya. Jadi cerita tentang masalah kesuburan. Prinsipnya jangan lupa untuk bisa cek sperma. Nah walaupun pemeriksaan awal kita bisa melihat dari mata telanjang. Tapi itu gak bisa sepenuhnya akurat. Karena kita harus tahu dalam air mani berapa banyak sperma yang bergerak. Teman-teman juga harusnya jadi supporting yang baik ya. Bukan malah menjudge dan segala macam. Oke. Baik itu aja. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selanjutnya. Selamat menikmati.